Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua temen-temen youtuber kali ini saya akan membagikan tentang cara geraji kaki meja atau gage kursi kaki kursi seperti ini kursi seperti ini ini apa namanya ya pokoknya modennya seperti ini seperti apa namanya saya ini enggak tahu pesankan buat temen-temen karena ini saya grajinya pakai graji bezo jadi diusahakan di garis seperti ini seperti ini jadi nanti ini kita garis kita graji sekaligus jadi saya akan berikan caranya untuk graji seperti ini Oke terima kasih mari kita langsung ke cara menggerasinya saya nyalakan dulu mesinnya terus saya langsung menggerasinya buat temen-temen silahkan cara saya menggeragi kaki kursi seperti ini seperti apa namanya ini saya enggak tahu banyak yang bilang kalau ini kaki kaki garangan ini masak lagi garangan seperti ini dan lucu kita harus pindah-pindah jangan sampai terputus ya garis yang sebelahnya kaki garis yang sebelahnya itu tidak hilang seperti ini sisakan terusnya sampai selesai semua satu-satunya 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 jangan sampai tertutus biar garis yang sebelahnya sudah selesai ini ada sisanya sedikit kalau nggak salah 5 mili kalau yang ini diteruskan nggak apa ini tidak diteruskan karena grajanya nggak bisa kurang kecil kayaknya ini masih bisa ini langsung selesai seperti ini dan ini sudah nggak tidak peduli garis yang sebelah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langsung dihapuskan semua nanti yang sebenarnya tinggal ngomong dong yang kisahnya sedikit gitu tadi ya seperti ini ini kameranya kena tangan tadi goyang-goyang oke sudah selesai seperti inilah hasilnya oke sobat semua itulah tadi cara saya menggeraji kaki meja atau kaki buksi ini hasilnya ini menurut saya sudah cara yang paling mudahnya semoga video ini buat temen-temen bisa teman-teman ini juga buat para pengguna tukang belayu semoga juga sangat teman-teman dan sampai di sini dulu jangan lupa yang baru membuat tanpa tombol subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi membagikan pengetahuan saya di bidang tukang kayu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih